Kembali bertemu dengan Bu An, kali ini Bu An akan melanjutkan membahas soal matematika, ayo kita berlatih 2.2 untuk anak-anak ibu yang kelas 8. Ibu lanjutkan soal nomor 4 anak-anak. Dalam sistem koordinat, seekor lalat bergerak dari titik 0,0 mengikuti pola 1-1 ke atas dan 1-1 ke kiri. Selanjutnya, 1-1 ke bawah dan 1-1 ke kanan. Ini 1-1 ke atas, 1-1 ke kiri, 1-1 ke bawah, 1-1 ke kanan. Baik, ibu sudah gambarkan untuk bidang koordinatnya. Ini kita ikuti polanya. 1-1 ke atas, 1-1 ke kiri, 1-1 ke atas, 1-1 ke kiri. Ini pergerakan yang ke satu. Selanjutnya, pergerakan yang kedua, 1-1 ke bawah dan 1-1 ke kanan. 1-1 ke bawah, 1-1 ke kanan. Ini pergerakan yang kedua. Selanjutnya, pergerakan yang ketiga, 1-1 ke atas, 1-1 ke kiri. Sama, posisinya sama seperti pergerakan ke satu. Selanjutnya, 1-1 ke bawah, 1-1 ke kanan. 1-1 ke bawah, 1-1 ke kanan. Pergerakan keempat, sama posisinya sama dengan saat pergerakan yang kedua. Baik, ibu jelaskan untuk polanya terlebih dahulu, anak-anak. Untuk pergerakan yang ke satu, ini posisinya adalah pergerakan yang ke satu, posisinya adalah pada koordinat negatif 1,1. Selanjutnya, pada pergerakan kedua, di sini posisinya adalah 0,0. Pada pergerakan yang ketiga, posisinya kembali di sini, anak-anak. Negatif 1,1. Dan pada pergerakan keempat, posisinya sama dengan kedua, 0,0. Ini kalau kita amati polanya, anak-anak. Pada saat pergerakan itu berjumlah ganjil, ini dia berjumlah ganjil, 1,3. Ini koordinatnya adalah negatif 1,1. Sedangkan pada saat jumlah pergerakannya adalah genap, maka koordinatnya adalah 0,0. Ibu tuliskan polanya. Di sini, jumlah pergerakan ganjil, maka letak koordinat negatif 1,1. Sedangkan jumlah pergerakan genap, maka letak koordinat adalah 0,0. Baik, ibu bahas mulai dari soal anak-anak. Tentukan koordinat lalat setelah bergerak, A 10 kali. A 10 kali, karena 10 itu genap, maka posisinya pada koordinat 0,0. Selanjutnya, untuk 20 kali, anak-anak. 20 kali ini, karena dia juga genap, maka posisinya 0,0. Untuk soal C, 30 kali, karena 30 itu juga genap, maka posisinya 0,0. Dan pada saat tergerak 50 kali koordinatnya, karena 50 ini juga genap, maka posisinya juga 0,0. Soal nomor 5, anak-anak. Gambarlah 4 titik A, B, C, D yang berjarak sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, ini untuk bidang koordinatnya sudah ibu gambarkan. Selanjutnya, ini kita gambarkan untuk titik-titiknya. Ini ibu ambil jarak 4 satuan dari sumbu X, juga 4 satuan dari sumbu Y, anak-anak. Kita pertama, kita buat titik A terlebih dahulu, 4 satuan dari sumbu Y, dan juga 4 satuan dari sumbu X. 4 satuan dari sumbu X, 4 satuan dari sumbu Y. Posisi titik A ada di sini. Selanjutnya, kita ambil lagi titik B di kuadran 2, 4 satuan dari sumbu X, 1, 2, 3, 4, juga 4 satuan dari sumbu Y. Posisi titik B ada di sini. Selanjutnya, titik C kita ambil di kuadran 3, 4 satuan dari sumbu X, 4 satuan dari sumbu Y, dan juga 4 satuan dari sumbu Y. Letak titik C ada di sini. Selanjutnya, titik D, 4 satuan dari sumbu X, juga 4 satuan dari sumbu Y. Di sini letak titik. Baik, ibu beri penjelasan untuk titik A, B, C, D, anak-anak. Ini keempat titik A, B, C, D ini jaraknya sama dari sumbu X, juga sumbu Y, yaitu 4 satuan, dan sudah ibu beri tanda dengan garis putus-putus. Koordinat titik A adalah 4,4, koordinat titik B negatif 4,4, koordinat titik C negatif 4, negatif 4, dan koordinat titik D 4, negatif 4. Ini sudah ibu tuliskan, letak titik A, B, C, dan D sama, yaitu 4 satuan dari sumbu X, dan 4 satuan dari sumbu Y. Soal nomor 6, anak-anak, gambarlah 4 titik P, H, R, dan S yang jaraknya terhadap sumbu X, 2 kali jarak terhadap sumbu Y. Baik, disini sudah ibu gambarkan untuk bidang koordinatnya, anak-anak. Ini, ibu tuliskan disini, misalkan saja ini ibu memberi satu alternatif, jarak dari sumbu Y ini 2 satuan. Berarti, kalau jarak dari sumbu Y ini 2 satuan, maka jarak dari sumbu X adalah 2 kali 2 satuan. Berarti, jaraknya adalah 4 satuan. Selanjutnya, kita tentukan tetap titik P, G, R, S, anak-anak. Ini, dari kuadran 1, ibu ambil dari kuadran 1, jarak dari sumbu Y 2 satuan, dari sumbu Y 2 satuan, sedangkan dari sumbu Xnya 4 satuan. Berarti, posisi titik P ada disini, ini posisi koordinat titik P, selanjutnya titik G di kuadran 2, 2 satuan dari sumbu Y, 4 satuan dari sumbu X. Disini, koordinat titik G, selanjutnya titik R, anak-anak. Ini, 2 satuan dari sumbu Y, 4 satuan dari sumbu X. Disini, titik R, selanjutnya titik S, anak-anak. 2 satuan dari sumbu Y, 4 satuan dari sumbu X. Posisinya ada disini. Ibu lanjutkan menjelaskan soal nomor 6, anak-anak. Ini sudah ibu beri koordinatnya. Untuk titik P, pada koordinat 2, 4, titik G, min 2, 4, titik R, min 2, min 4, dan titik S, 2, min 4. Letak titik ini sama, yaitu jaraknya 2 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Letak titik P, G, R, dan S sama, yaitu 2 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Berapa banyak titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y? Baik, bidang koordinatnya sudah ibu siapkan. Jaraknya 3 satuan dari sumbu X, 1, 2, 3, dan 5 satuan dari sumbu Y, 1, 2, 3, 4, 5. Ibu, tuliskan disini. Ini ibu sebut saja titik A. Selanjutnya, di koordinat kedua, anak-anak, 3 satuan dari sumbu X, 1, 2, 3, 5 satuan dari sumbu Y. Posisinya ada disini. Ini adalah ibu sebut dengan titik B. Selanjutnya, yang ada di koordinat kedua, anak-anak, ini 3 satuan dari sumbu X, 1, 2, 3, 5 satuan dari sumbu Y. Disini posisi titik C, ibu sebut titik C. Yang ada di koordinat kedua, 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Di sini ada 4 titik yang berjarak sama, yaitu 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Ibu jelaskan soal nomor 7, anak-anak. Ini untuk koordinatnya sudah ibu tuliskan. Titik A, 5, 3. Titik B, min 5, 3. Titik C, min 5, min 3. Dan titik D, 5, min 3. Ada 4 titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Yaitu titik A, 5, 3. Titik B, min 5, 3. Titik C, min 5, min 3. Dan titik D, 5, min 3. Nomor 8, anak-anak. Diketahui koordinat titik-titik A, 2, 3. B, 6, 3. C, 6, 5. Dan D, 2, 5. Soal A, jika keempat titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Ibu bahas soal nomor 8, anak-anak. Mari kita letakkan koordinat titik-titiknya. Titik A adalah 2, 3. 2, 3. Di sini letak titik A. Selanjutnya, titik B adalah 6, 3. 6, 3. Di sini letak titik B. Titik C, 6, 5. 6, 5. Ada di sini. Di sini posisi titik C. Dan titik D, 2, 5. Di sini posisi titik D. Baik, anak-anak, ibu sudah menghubungkan keempat titik ini, yaitu A, B, C, dan D. Dan sudah kelihatan bangun yang terbentuk adalah bangun datar persegi panjang. Bangun yang terbentuk adalah bangun datar persegi panjang. Soal nomor 8 B, anak-anak. Diketahui koordinat titik E, 8, 3, titik F, 12, 3, dan titik G, 12, 5. Tentukan koordinat titik H, sehingga jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk persegi panjang. Baik, ibu gambarkan pada bidang koordinat anak-anak. Untuk titik E, 8, 3. Posisi ada di sini. Ini adalah posisi titik E. Selanjutnya, titik F, 12, 3. 12, 3 ada di sini. Di sini adalah titik F, anak-anak. Selanjutnya, titik G, 12, 5. 12, 5. Di sini posisi titik G, 12, 5. Dan kita diminta untuk mencari posisi titik H agar terbentuk bangun persegi panjang. Ini agar terbentuk bangun persegi panjang. Ini ke dua sisi yang berhadapan sama panjang. Di sini berhadapan E, F berhadapan dengan E, H, H, G maksud ibu. Selanjutnya, F, G berhadapan dengan E, H. Ini sama panjang. Ini posisinya sama panjang anak-anak yang berhadapan. Di sini juga sama panjang. Berarti, di sini titik ini, titik H, koordinatnya. Ibu tuliskan lebih dulu. Koordinat titik H adalah 8, 5. 8, 5. Jadi, sudah terbentuk bangun persegi panjang. Baik, ibu jelaskan kembali anak-anak. Ini persegi panjang E, F, G, H. E, titik E itu koordinatnya 8, 3. F, 12, 3. G, 12, 5. Dan posisi titik H adalah 8, 5. Jadi, koordinat titik H adalah 8, 5. Soal nomor 9, anak-anak. Diketahui titik K, 2, 0, L, 4, min 4, dan M, 6, 0. Tentukan titik N, sehingga jika keempat titik tersebut dihubungkan, akan membentuk belah ketupat. Baik, kita letakkan titik-titik yang sudah ada dulu, anak-anak. Titik K, 2, 0. Di sini posisi titik K. Selanjutnya, titik L, 4, min 4, 4, negatif 4 ada di sini. Ini letak titik L. Selanjutnya, titik M-nya 6, 0. Di sini letak titik M. Baik, anak-anak, di sini sudah ibu gambarkan untuk bangunnya agak lebih mudah, anak-anak. Perlu anak-anak ketahui bahwa bangun belah ketupat itu mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Di sini 4 sisinya sama panjang. Dan kedua diagonanya ini berpotongan tegak lurus dan juga membagi 2 sama panjang. Kalau di sini ini adalah titik pusat dari titik perpotongan dari 2 diagonal, maka jaraknya sama. Jadi ini ke kiri 2 satuan, ke kanan 2 satuan. Berarti kalau misalnya di sini ibu beli titik O, O, L ini ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 4 satuan, maka ke atas juga 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Di sini posisi titik N. Sehingga terbentuk bangun belah ketupat. Titik N letak pada koordinat 4, 4. 4, 4. Jadi koordinat titik N adalah 4, 4. Nomor 10 anak-anak, bagaimana cara menggambar A 4 titik yang berjarak sama dengan titik A 3, negatif 2? Ini ibu bahas soal nomor 10 anak-anak. Ini untuk titik A-nya sudah ibu letakkan di sini, 3, negatif 2 anak-anak. Selanjutnya kita mencari 4 titik yang berjarak sama dari titik A. Misalkan saja ibu ambil jaraknya adalah 4 satuan. Ke kanan 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Ibu beri nama titik P, misalnya di sini anak-anak, titik P. Selanjutnya 4 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4. Di sini letak titik K, 4 satuan ke atas dari titik A. Selanjutnya ke kiri anak-anak, 1, 2, 3, 4. Di sini posisi titik R. Selanjutnya 4 satuan ke bawah, 1, 2, 3, 4. Di sini posisi titik S. Ke 4 titik ini mempunyai jarak yang sama yaitu 4 satuan dari titik A. Anak, agar anak-anak lebih jelas, ini sudah ibu beri garis bantu, beri garis putus-putus ini anak-anak. Dan koordinat titik P adalah 7, negatif 2, titik K, 3, 2, titik R, negatif 1, negatif 2, dan titik S, 3, negatif 6. Ke 4 titik ini berjarak sama yaitu 4 satuan dari titik A, 3, 2. Titik P, G, R, dan S berjarak sama dari titik A, 3, negatif 2, yaitu 4 satuan. Soal nomor 10B anak-anak, bagaimana cara menggambar titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik P, 1, negatif 7, dan G, 6, negatif 2. Ibu bahas soal nomor 10B anak-anak, letak titik P adalah 1, negatif 7, disini, 1, negatif 7, dan titik G, 6, negatif 2. Baik, bagaimana cara kita untuk menggambar titik-titik yang berjarak sama terhadap titik P dan titik G anak-anak? Ini ibu beri bantuan untuk jarak titik P ke titik G, ini, kalau ibu beri garis putus-putus seperti ini, ini kita buat titik disini, kita buat bangun segitiga, segitiga itu adalah segitiga siku-siku sama kaki, ini, maka jarak antara titik ini, titik yang ibu barusan ibu buat ini, nanti akan sama, karena bentuknya adalah segitiga siku-siku sama kaki. Disini, 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 ibu sebut saja titik ini adalah titik R, kalau kita amati titik R ini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 5 satuan dari titik G, dan 1, 2, 3, 4, 5, juga 5 satuan dari titik R. Selanjutnya, titik R ini koordinatnya adalah 6,7, putuskan disini, 6, 6, negatif 7, ini jaraknya sama dari titik P, juga dari titik G. Selanjutnya, kita buat satu titik lagi, anak-anak, disini, ini, kita anggap dia guna maka, agar membentuk segitiga siku-siku sama kaki, posisinya, titiknya ada disini, ini, disini, ibu sebut dengan titik S, Koordinat titik S ini adalah 1, negatif 2, 1, negatif 2, jaraknya kita hitung dari S dari G, anak-anak, 1, 2, 3, 4, 5, 5 satuan dari titik G, juga 1, 2, 3, 4, 5, 5 satuan dari titik P. Karena ini, ibu beri garis bantuan yang menghubungkan, garis yang menghubungkan titik S dan titik R. Titik S dan titik R ini berjarak sama dengan titik P dan G, maka titik-titik yang ada di garis SR ini juga berjarak sama. Misalkan saja, titik U disini, titik T misalnya, ibu buat titik T disini, titik T ini kalau kita hitung, kalau kita hubungkan dengan garis, maka berjarak sama dengan titik P juga titik G. Misalkan juga titik U. Ibu sudah selesai membahas sampai soal nomor 10, terima kasih sudah menonton, semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.